Teman, kami adalah pengikut keluarga Ling. Silakan pergi dengan cepat dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Tatapan pria berhidung bengkok itu menyeramkan. Dia menatap Zwa Wen, tetapi dia agak waspada. Meskipun aura Zwa Wen tidak kentara, dan tampaknya kultifasinya tidak tinggi, dia bukanlah anak sapi yang baru lahir. Dia dapat melihat sekilas bahwa roda ruang waktu di bawah kaki Zwa Wen luar biasa. Untuk dapat menggunakan alat terbang ilahi yang luar biasa seperti itu, orang ini jelas bukan orang biasa. Itulah sebabnya pria berhidung bengkok itu tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menyebutkan keluarga Ling di belakangnya, dan nadanya tidak begitu galak. Ketika wanita suci itu melihat bahwa pria berhidung bengkok itu berencana untuk melepaskan Zwa Wen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Dia buru-buru berkata kepada Zwa Wen, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus segera pergi. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Zwa Wen sekali lagi menatap gadis ini dengan tatapan aneh. Saraf gadis yang polos ini tidak biasa. Bahkan pria berhidung bengkok itu dapat menemukan ketidaknormalannya, tetapi tatapan gadis ini mengungkapkan bahwa keberuntungan Zwa Wen tidaklah buruk. Zwa Wen tidak lagi memperhatikan wanita suci itu. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh kepada dua orang di depannya, wanita ini adalah saudara perempuan dari seorang temanku. Demi aku, kalian berdua harus melepaskannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, pandangan mata lelaki berhidung bengkok dan lelaki botak itu menjadi gelap. Kau benar-benar tidak mau menunjukkan mukamu. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Pria berhidung bengkok itu mendengus dingin dan menatap pria botak itu. Kemudian, mereka berdua berubah menjadi dua garis cahaya dan menyerang dari dua arah. Di sisi lain, wanita suci itu berkata dengan agak cemas, Ayah, cepatlah lari. Mereka berdua adalah ahli tahap dewa surgawi. Kau tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Jangan khawatir, meskipun keluarga Lingkuat, mereka tidak berani membunuhku. Setidaknya nyawaku tidak dalam bahaya. Zuawan berdiri diam di tempat. Dia bahkan tidak bergerak. Dia bahkan tersenyum pada wanita suci itu dan berkata, nama adikmu adalah Suki. Aku belum menanyakan namamu. Melihat Zuawan yang acu tak acu, wanita suci itu langsung menjadi cemas. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Karena menurut kecepatan pria berhidung bengkok dan pria botak itu, mereka seharusnya sudah membunuh jalan menuju Zuawan. Namun sekarang, tidak ada gerakan sama sekali, bahkan tidak ada sedikitpun gerakan. Ini sungguh aneh. Kemudian, gadis suci itu menoleh ke kiri dan kanan. Ia menyadari bahwa lelaki berhidung bengkok dan lelaki botak itu telah menghilang. Seolah-olah mereka telah menguap ke udara tipis. Hah, di mana dia? Kenapa kedua orang itu pergi? Gadis suci itu menggaruk kepalanya dengan bingung. Mungkin dia takut padaku. Zuawan tersenyum tipis. Sebenarnya, ketika dia berbicara dengan gadis suci tadi, dia dengan santai meledakan dua aliran kekuatan dewa dan meledakan keduanya hingga tak bersisa. Dengan tingkat kultifasi Zuawan saat ini, berurusan dengan dua dewa surgawi sama saja dengan menindas yang lemah. Awalnya, Zuawan ingin membiarkan mereka berdua pergi. Sayangnya, mereka berdua benar-benar tidak mengerti situasinya dan masih berencana untuk menyerangnya. Tentu saja, Zuawan tidak akan begitu baik hati untuk tinggal diam dan membiarkan mereka berdua membunuhnya. Gadis yang polos itu mengerjit sedikit, tetapi dia merasa ada yang aneh. Pria berhidung bengkok dan pria botak itu jelas-jelas berencana untuk membunuh pemuda berpakaian putih di depan mereka. Mengapa mereka melarikan diri dalam sekejap mata? Dan tidak ada jejak mereka sama sekali. Meskipun dia sangat bingung dengan hilangnya pria berhidung bengkok dan pria botak, gadis yang polos itu tidak terlalu peduli. Dia memang memiliki kepribadian yang ceroboh sejak awal. Karena dia tidak dapat menemukan sesuatu, dia tidak akan pernah terlalu memikirkannya. Aku masih belum tahu namamu, kakak. Dan apakah kau benar-benar teman saudara perempuanku? Di mana adikku? Menghadapi rentetan pertanyaan dari gadis suci itu, Zuawan tersenyum dan berkata, Namaku Zuawan. Aku bertemu dengan adikku, Suki, secara kebetulan di sungai pasir hisap ruang waktu. Zuawan tidak berniat memberitahunya tentang kematian Suki. Dia tahu bahwa jika dia mengatakannya sekarang, gadis polos di depannya mungkin akan mengubah ekspresinya. Tujuannya kali ini adalah keluarga Su. Tidak mudah untuk bertemu seseorang dari keluarga Su, jadi dia tentu saja ingin Suki yang menuntunnya ke keluarga Su. Jika Suki membencinya karena kematian Suki, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Namaku Susu. Karena kau teman kakakku, maka kau juga temanku. Momong-momong, kau belum memberitahuku di mana kakakku berada. Kata Susu dengan cemas. Kultivasi Susu tidak tinggi, dan dia tinggal di tempat yang sangat terpencil. Dia belum pernah mendengar tentang sungai pasir hisap ruang waktu yang terkenal, jadi dia tidak terkejut ketika mendengar bahwa Zuawan telah bertemu Suki di sungai pasir hisap ruang waktu. Zuawan berkata dengan nada meminta maaf, Nona Suki dan aku berpisah setelah meninggalkan sungai pasir hisap ruang waktu. Mengenai di mana dia sekarang, aku tidak begitu yakin. Mungkin dia akan kembali di masa depan. Mendengar ini, mata Susu menunjukkan kekecewaan, tetapi dia jelas optimis. Dia berkata sambil tersenyum, Meskipun adikku memiliki konflik dengan keluarga kami bertahun-tahun yang lalu, aku tahu bahwa dia selalu mengkhawatirkan keluarga Su. Aku yakin dia pasti akan berubah pikiran dan kembali di masa depan. Melihat wajah Susu yang penuh harap, Zuawan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Suki tidak akan pernah kembali, tetapi dia tidak akan mengatakan ini, setidaknya untuk saat ini. Kakak Zuawan, maukah kau kembali ke keluarga Su bersamaku? Susu menatapnya dan bertanya. Ekspresi Zuawan menjadi cerah. Tentu saja, dia segera setuju. Sasarannya kali ini adalah keluarga Su. Melihat Zuawan setuju, Susu tentu saja sangat gembira. Keduanya mengobrol dengan gembira dalam perjalanan kembali ke planet roh surgawi. Zuawan juga menyadari bahwa Susu memang sangat sederhana. Jelas, dia adalah seorang gadis yang belum pernah mengalami badai besar. Selama percakapan, Zuawan juga memahami secara garis besar distribusi kekuatan di planet roh surgawi. Di daerah terpencil di utara ini, bahkan tidak ada galaksi, apalagi bidang bintang. Satu-satunya yang ada adalah planet-planet yang tersebar ini. Tentu saja, hukum planet-planet ini jauh lebih baik daripada planet Heavenly Armor, sehingga mereka dapat mendidik para ahli tingkat dewa surgawi. Beberapa planet yang kuat bahkan dapat mendidik para ahli tingkat dewa sejati. Hanya ada dua ahli tingkat dewa sejati di planet roh surgawi. Salah satunya adalah kepala keluarga Ling, dan yang lainnya adalah kepala keluarga Su. Keluarga Ling dan keluarga Su dianggap sebagai dua kekuatan paling kuat di planet roh surgawi. Seperti kata pepatah, di mana ada orang, di situ pasti ada konflik. Selain itu, tidak mungkin ada dua harimau di satu gunung. Keluarga Ling dan keluarga Su selalu berselisih satu sama lain, dan selalu ada gesekan di planet roh surgawi. Namun, biasanya itu hanya konflik berskala kecil. Namun kali ini, keluarga Ling menjadi gila. Mereka benar-benar menantang keluarga Su secara terbuka dan mengancam akan mengusir keluarga Su dari planet roh surgawi. Keluarga Su tentu saja menolak, sehingga kedua keluarga itu langsung bentrok dan memulai pertempuran besar-besaran. Ada banyak korban. 2462. Su Su adalah nona kedua dari klan Su. Sekarang klan Su dalam bahaya besar, Su Su disergap oleh klan Ling selama pertempuran. Semua orang yang dibawanya dimusnahkan, dan bahkan dia hampir ditangkap. Jika bukan karena leluhur tua klan Su memberinya alat terbang ilahi, Su Su akan menjadi tawanan klan Ling. Tentu saja, Su Su bisa saja kembali ke keluarga Su. Sayangnya, dua ahli alam ilahi dari keluarga Ling mengejarnya. Pada akhirnya, Su Su tidak punya pilihan selain meninggalkan planet roh surgawi. Su Su juga tahu bahwa begitu dia meninggalkan planet roh surgawi, akan sulit untuk kembali. Oleh karena itu, dia berencana untuk mencari saudara perempuannya, Suki. Suki adalah jenius paling berbakat dari keluarga Su. Patriar keluarga Su tahu bahwa setelah bertahun-tahun, kultifasi Suki setidaknya akan berada di alam dewa sejati. Dia bahkan mungkin menerobos alam dewa sejati dan mencapai alam langit virtual. Asal dia bisa menemukan Suki, balas dendam keluarga Su tentu akan terbalaskan. Berbicara tentang keluarga Su, Su Su mengerutkan kening. Dia menghela nafas dan berkata, kekuatan Patriar sebenarnya lebih kuat daripada Patriar keluarga Ling. Sayangnya, Patriar keluarga Ling mendapatkan senjata suci yang dapat dikonsumsi itu dari suatu tempat dan benar-benar melukai Patriar kita. Sekarang, keluarga Ling sedang menunggu Patriar kita jatuh. Kemudian, mereka akan melancarkan serangan habis-habisan dan menduduki keluarga Su kita sepenuhnya. Berbicara tentang ini, Su Su merasa tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia menatap Zuawan dengan penuh permintaan maaf dan berkata, kakak Zuo, kamu adalah tamu. Sudah sepantasnya aku mengundangmu ke keluarga Su. Namun, situasi keluarga Su tidak optimis. Jika kakak Zuo merasa itu tidak pantas, kamu tidak perlu kembali bersamaku. Zuawan tersenyum dan berkata, apa yang tidak pantas? Lagi pula, aku cukup berpengetahuan tentang Pil. Mungkin jika kau membawaku kembali, aku bisa membantu Patriarkmu melihatnya. Su Su adalah orang yang sederhana. Melihat Zuawan tahu tentang pengobatan, dia langsung mempercayainya. Namun, Zuawan diam-diam menggelengkan kepalanya. Su Su, gadis kecil ini, tidak sedang merencanakan sesuatu. Jika dia punya niat jahat, gadis ini pasti akan mati. Setelah beberapa waktu, mereka berdua masuk jauh ke dalam planet roh surgawi. Begitu Zuawan memasuki planet roh surgawi, dia menggelengkan kepalanya. Energi roh di planet ini benar-benar kurang. Meskipun jauh lebih baik daripada di planet baju zirah surgawi, Zuawan bukan lagi anak muda yang baru saja meninggalkan planet baju zirah surgawi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia telah mengunjungi alam abadi Taiking, istana surga Brahma, dan istana enam keinginan. Manakah di antara tempat-tempat itu yang bukan tempat terbaik di domain surga? Dia bahkan telah mengunjungi banyak tempat yang berbahaya dan bahkan berharga. Bahkan planet-planet di galaksi Zwei yang telah diambil Zuawan ke dalam tubuh Devor jauh lebih cerdas daripada bintang roh surgawi ini. Dapat dilihat betapa langkanya energi bumi dan surga di bintang ini. Namun, justru karena kelangkaan dan keterpencilan tempat ini, Zuawan memilih untuk datang ke sini. Kalau tidak, peluang ditemukan oleh istana enam keinginan akan terlalu tinggi jika dia pergi ke galaksi dan wilayah bintang yang rame itu. Terlebih lagi, sebagian besar wilayah di planet roh surgawi adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh pertempuran. Jelas, planet ini tidak damai. Hah! Saat pandangan Zuawan tertuju pada tembok-tembok yang hancur akibat perang, ia tiba-tiba berseru kaget, membangkitkan kecurigaan Susu. Saudara Zuo, ada apa denganmu? Apakah ada yang aneh? Tanya Susu ragu-ragu. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, ayo terus maju. Mendengar ini, Susu tidak meragukannya dan terus memimpin jalan. Namun, yang tidak dia lihat adalah bahwa setelah dia berbalik, mata Zuawan tiba-tiba menjadi suram. Baru saja, indera ketuhanan Zuawan dengan santai menyapu medan perang tersebut dan segera menemukan beberapa petunjuk. Kemudian, ia menggunakan indera ketuhanannya untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa ada susunan buatan manusia di bawah setiap medan perang. Zuawan belum pernah menyusun susunan ini sebelumnya, tetapi dia pernah mendengarnya sebelumnya. Susunan ini disebut Susunan Jahat Darah. Susunan Darah Jahat merupakan sejenis susunan yang menyerap ki darah dari tubuh manusia dan mengumpulkannya dalam susunan untuk mengubahnya menjadi sejumlah besar energi kultifasi. Keuntungan dari susunan ini adalah dapat membuat kecepatan kultifasi kultifator menjadi sangat cepat. Bagaimanapun, ki darah adalah energi tubuh manusia, sehingga kultifator tidak perlu mengubahnya sama sekali dan dapat langsung menyerapnya. Namun, alasan mengapa arai darah jahat begitu berbahaya adalah karena arai darah jahat ini tidak hanya akan menyerap ki darah para kultifator, tetapi juga manusia biasa yang tidak berdaya. Sangat umum bagi para kultifator untuk saling membunuh, tetapi membunuh manusia tak berdosa adalah praktik yang bertentangan dengan hukum alam. Bahkan jika kultifator semacam ini berkultifasi dengan sangat cepat, hasil akhirnya pada dasarnya sangat menyedihkan. Menurut pengetahuan Zuawan, kebanyakan orang yang menggunakan Blood Evil Arai adalah kultifator jahat. Mereka adalah orang-orang menjijikkan yang berharap menggunakan metode yang tidak tepat untuk meningkatkan kultifasi mereka dengan cepat. Memikirkan hal ini, hati Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh. Jika memungkinkan, dia akan kembali dan menemukan kultifator jahat itu dan membunuhnya sekarang. Namun, ketika Indra Ilahinya masuk jauh ke medan perang, dia hanya menemukan Blood Evil Arai dan tidak menemukan kultifator jahat itu. Karena dia bertekad untuk membunuh kultifator jahat itu, Zuawan tentu saja tidak ingin bertindak gegabuh dan memberi tahu musuh. Kalau tidak, kultifator jahat itu pasti akan melarikan diri. Terlebih lagi, Zuawan samar-samar merasa bahwa pertempuran di bintang roh surgawi ini kemungkinan besar terkait dengan kultifator jahat itu. Nona Susu, apakah pertempuran ini dimulai oleh keluarga Ling? Zuawan bertanya dengan santai. Susu memimpin jalan di depan. Ketika mendengar pertanyaan Zuawan, dia menganggup dan berkata, Ya, saya tidak tahu apa yang salah dengan keluarga Ling itu. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengusir keluarga Sukita dari bintang roh surgawi dan bahkan menghasut semua kultifator di bintang roh surgawi. Bahkan banyak manusia tak berdosa yang terlibat. Pertarungan antar kultifator tidak ada hubungannya dengan manusia, tetapi keluarga Ling itu. Berbicara tentang ini, mata Susu yang indah menunjukkan ekspresi kebencian. Jelas bahwa dia sangat membenci keluarga Ling. Zuawan mengangguk. Sekarang dia pada dasarnya yakin bahwa keluarga Ling pasti ada hubungannya dengan kultifator jahat itu. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi kebetulan. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kota Suzhou tempat keluarga Suberada. Pertahanan kota Suzhou cukup kuat. Ada pembatas yang kuat di sekelilingnya, memancarkan semburan cahaya yang mengalir. Namun, formasi dan batasan di Suzhou hanya menjadi ancaman bagi para kultifator di bawah tahap Void Sky. Hal itu tidak layak disebut bagi para kultifator Void Sky. Ini karena batasan di kota Suzhou paling-paling hanya arah tingkat satu. Bahkan seorang kultifator alam langit virtual belum tentu mampu bertahan melawannya. Kakak Suzhou, Arai tingkat satu ini dibeli oleh leluhur keluarga Su dari Galaksi Gulan. Kudengar Galaksi Gulan adalah salah satu galaksi terkuat di seluruh alam surgawi enam keinginan. Berbicara tentang formasi tingkat satu kota Suzhou, wajah cantik Susu menunjukkan sedikit rasa bangga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya saat memperkenalkannya kepada Zuawan. Zuawan sedikit terdiam. Namun, Arai level satu ini memang cukup untuk bintang roh surgawi. Para kultifator dewa sejati tidak dapat menghancurkan arai ini sama sekali. Setelah Susu mengeluarkan token identitasnya, dia membawa Zuawan ke kota Suzhou dengan lancar. Kota Suzhou cukup tenang saat ini. Para kultifator yang lewat semuanya tampak tergesa-gesa dan khawatir. Mendesah. Itu semua karena perang. 2463 Nona muda Susu, Anda baik-baik saja. Saya sangat khawatir. Tiba-tiba, terdengar suara gembira dari dekat. Kemudian, seorang pria parubaya berjalan mendekat bersama sekelompok prajurit dan berhenti di depan Susu. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pak Man Siu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Susu terkejut dan senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan pria parubaya itu. Bahkan ada sedikit kabut di matanya. Zuawan diam-diam menatap pria parubaya di depannya dan mengerutkan kening. Kata-kata pria itu tadi terlalu tiba-tiba. Nada suaranya seolah-olah dia sudah tahu sesuatu akan terjadi pada Susu. Sebelumnya, Susu bisa dikatakan telah menceritakan semuanya kepadanya. Dia bahkan menceritakan kepadanya tentang pengejaran yang dilakukannya. Dikatakan bahwa dia disergap oleh musuh. Pada akhirnya, dia mengandalkan alat terbang ilahi yang diberikan kepadanya oleh leluhur tua keluarga Su untuk melarikan diri. Susu sepertinya hanya memberitahunya tentang hal ini. Sedangkan pria parubaya ini, dia seharusnya tidak tahu. Namun, ketika pria parubaya itu melihat Susu kembali, kalimat pertamanya agak aneh. Hal ini membuat Zuawan curiga. Tentu saja, Susu tidak menyadari masalah dalam kata-kata pria parubaya itu. Pada saat ini, dia sedang mengenang masa lalunya dengan pria parubaya itu. Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan nona muda Susu. Saya Susiu, kepala pelayan keluarga Su. Anda adalah penyelamat nona muda Susu. Keluarga Su berhutang budi kepada Anda. Terimalah penghormatan saya. Pria parubaya itu datang ke hadapan Zuawan. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih dan dia hendak membungkuk kepada Zuawan. Zuawan berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Dia tidak menghentikan pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya yang awalnya membungkuk itu menegang. Matanya menunjukkan dingin yang menusuk tulang. Namun, karena Zuawan tidak menunjukkan rasa hormat, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk membungkuk dalam-dalam kepada Zuawan. Jadi, dia pengurus keluarga Su. Anda terlalu sopan. Sebenarnya, saya tidak banyak membantu. Kedua orang yang mengejar kita tiba-tiba pergi karena suatu alasan. Jadi, saya hanya bisa mengatakan bahwa Nona Su Su dan saya beruntung. Zuawan tersenyum. Pria parubaya itu berdiri. Ekspresinya tidak terlalu bagus, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, Tuan Muda Zuo, Anda telah menyelamatkan nyawa Nona Muda kami. Sekarang, silakan ikuti pria tua ini kembali ke keluarga Su. Selain itu, Nona Muda, saya telah memberitahu Patriark bahwa Anda telah kembali. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Anda. Sang Patriark sudah bangun. Hebat sekali, Kakak Zuo, ikutlah dengan kami. Seru Su Su dengan heran. Namun, pria parubaya itu menghentikan mereka berdua. Tak lama kemudian, pria parubaya itu menatap Su Su dengan penuh rasa bersalah dan berkata, Nona, bagaimanapun juga, orang ini bukan dari keluarga Su. Lagi pula, leluhur hanya memanggilmu. Biarkan dia mengikuti. Pria parubaya itu tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ekspresi cemas muncul di wajahnya. Di sisi lain, Su Su berkata dengan acuh-ta'acuh, Paman Siu, jangan khawatir. Kakak Zuo bukan orang luar. Dia berteman dengan kakak perempuanku. Bukankah leluhur selalu ingin tahu keberadaan kakak perempuanku? Sekarang kakak Zuo sudah membawanya, dia pasti akan senang. Tatapan pria parubaya itu membeku. Tak lama kemudian, dia menatap Zuawan. Namun, Zuawan bisa merasakan dinginnya tatapan pria parubaya itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Jadi, Anda adalah teman nona muda itu. Tuan muda, bukan karena lelaki tua ini tidak percaya pada Anda, tetapi nona muda itu telah lama meninggalkan keluarga Su. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah teman nona muda itu? Nada bicara pria parubaya itu dingin. Mata indah Su Su membeku. Dia berkata dengan sedikit tidak senang, Paman Siu, kakak Zuo adalah penyelamatku. Tidak baik bagimu untuk meragukannya seperti ini. Nona, sekarang adalah saatnya keluarga Su dan keluarga Ling berperang. Beberapa orang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka mungkin berasal dari keluarga Ling, jadi sebaiknya Anda waspada. Lanjut pria parubaya itu. Ekspresi Su Su berubah jelek. Dia mendengus dingin dan berkata, Paman Siu, terima kasih atas pengingatmu. Aku akan pergi menemui Patriark sekarang. Setelah mengatakan itu, Su Su membawa Zuawan dan berjalan melewati pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat punggung Zuawan. Matanya menunjukkan ekspresi merenung. Kakak Zuo, maafkan aku. Paman Siu adalah orang yang berhati-hati, jadi mungkin dia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Su Su meminta maaf kepada Zuawan. Tidak apa-apa. Asal-usulku memang tidak diketahui. Paman Siumu benar. Tapi mengapa nona Su 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 begitu mempercayaiku. Zuawan menatap Su Su dengan heran. Karena aku merasa kamu bukan orang jahat, jadi kamu pasti bukan orang jahat. Kata Su Su sambil tersenyum. Mendengar jawaban seperti itu, Zuawan terdiam. Setelah memasuki rumah keluarga Su, karena Su Su, mereka berdua secara alami tidak terhalang. Mereka langsung menuju pavilion Patriar keluarga Su. Pavilion Patriar keluarga Su dijaga ketat. Bahkan ada batasan lain di luar pavilion. Dapat dikatakan bahwa pavilion itu kedap udara. Tentu saja, bagi Zuawan, pembatasan ini tidak ada bedanya dengan tidak ada apa-apa. Nona kedua, orang ini tidak bisa masuk. Penjaga itu menghentikan Zuawan dan menatap Su Su sambil berkata. Dia penyelamatku dan teman kakakku. Patriar pasti ingin menemuinya. Jika kau tidak memberitahunya, bagaimana kau tahu Patriar tidak akan mengizinkannya masuk. Kata Su Su sambil melotot. Saat penjaga itu nampak hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tua terdengar dari pavilion, biarkan mereka masuk. Penjaga itu menangkupkan tangannya ke arah pavilion dan tidak lagi menghentikan Zuawan. Kemudian, mereka berdua memasuki bagian dalam pavilion. Dekorasi pavilion itu sangat sederhana. Selain tempat tidur kayu, ada meja kayu dan beberapa bangku. Selain itu, tidak ada yang lain di pavilion itu. Di atas ranjang kayu, seorang lelaki tua dengan rambut perak duduk bersilah. Wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur. Setelah Su Su dan Zuawan masuk, lelaki tua itu membuka matanya. Ia menatap Su Su dengan ramah dan berkata, Su, R, kau membuatku takut setengah mati. Saat kau mengaktifkan artefak terbang dewa, kupikir kau sedang dalam semacam krisis hidup dan mati. Su Su datang ke samping tempat tidur dan memeluk salah satu lengan lelaki tua itu. Dia berkata dengan genit, Patriark, ini semua berkat keberuntunganku. Tentu saja, ada juga bantuan dari Saudara Suo. Sambil berbicara, Su Su mulai bercerita tentang apa yang terjadi saat mereka berlari menyelamatkan diri. Lelaki tua itu mendengarkan dengan saksama. Teman, terima kasih telah menyelamatkan Su R. Lelaki tua itu menatap Zuawan dengan senyum ramah, tetapi segera dia menatap lurus ke arah Zuawan dengan ekspresi serius. Kemudian, dia berkata kepada Su Su, Su, R, keluarlah sebentar. Ada yang ingin kukatakan kepada teman kecil ini. Su Su cemberut dan berkata, Apa yang ingin kau sembunyikan dariku? Orang tua itu membelai rambut Su Su dan berkata sambil tersenyum, Su, R, jadilah anak yang baik. Aku benar-benar punya sesuatu yang penting untuk kukatakan pada teman kecilku ini. Jangan keras kepala, oke. Meskipun Su Su sangat enggan, dia tidak ingin menentang perintah patriark. Dia hanya bisa menganggup dengan enggan dan meninggalkan pavilion. Di pavilion yang kosong, hanya lelaki tua dan Zuawan yang tersisa. Purple Jade ada di tanganmu. Apa yang kau lakukan pada Ki, R? Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zuawan. 2464. Anda sedang berbicara tentang batu giyok ungu ini, kan? Zuawan mengeluarkan batu giyok ungu dari cincin rohnya dan melemparkannya ke lelaki tua di tempat tidur. Lelaki tua itu mengambil batu giyok ungu itu dan memeriksanya. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan bingung. Jelaslah dia tidak mengerti mengapa pemuda berpakaian putih itu memberikan batu giyok ungu itu kepadanya dengan mudahnya. Namun, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya tidak memiliki niat jahat. Giyok ungu itu diberikan kepadaku oleh Nona Su Ki sebelum dia meninggal. Sebelum Zuawan selesai berbicara, seluruh tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju saat dia gemetar dan berkata, Apa yang kau katakan? Ki, R, dia. Dia meninggal. Zuawan datang ke sisi lelaki tua itu, mengeluarkan pil dewa, dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu yang tadinya pucat, tiba-tiba menjadi lebih merah. Lelaki tua itu terkejut dengan efek pil ajaib ini. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa luka-luka di tubuhnya telah sembuh lebih dari separuhnya dalam sekejap. Terlebih lagi, efek pil dewa itu sangat kuat dan belum sepenuhnya diserap olehnya. Jika dia menyerap semua efek obat ini, lukanya mungkin akan sembuh total. Meskipun lelaki tua itu terkejut dengan pil ajaib yang diberikan Zuawan kepadanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Kekhawatiran utamanya sekarang adalah kematian Su Ki. Teman muda, mengapa Su Ki meninggal? Bagaimana dia meninggal? Lelaki tua itu memegang lengan Zuawan dengan penuh semangat. Jika pada awalnya dia waspada terhadap Zuawan, sekarang dia tidak lagi waspada terhadapnya. Dia tahu bahwa jika pemuda di depannya ingin menyakitinya, dia tidak akan mengeluarkan pil Su Chi yang sangat berharga itu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zuawan menghela nafas pelan dan menceritakan detail kematian Su Ki kepada lelaki tua itu. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan gambar bola kristal yang telah direkamnya di sungai pasir hisap dalam ruang dan waktu dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu selesai melihat gambar di bola kristal, tangan kanannya gemetar dan matanya dipenuhi rasa bersalah dan marah. Jia Wendong ini benar-benar binatang buas. Dulu, Su Ki meninggalkan keluarga Su The Media. Aku pikir Jia Wendong akan memperlakukan Ki-R dengan baik, tapi aku tidak menyangka dia adalah serigala berkulit manusia, kata lelaki tua itu sambil gemetar. Jangan khawatir, tuan tua. Aku sudah membunuh Jia Wendong. Aku juga sudah membalaskan dendam nona Su Ki. Ini abu nona Su Ki. Permintaan terakhirnya adalah agar abunya dikembalikan ke akarnya. Zu Wan mendesah pelan. Ia mengeluarkan sebuah guci berisi abu dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Pria tua itu gemetar saat menerima guci itu. Ia berjuang untuk berdiri dan berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Ia berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Zu Wan, Senior, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk Ki-R. Selama Senior memiliki perintah, aku, Su Ye, akan melakukannya untuk Senior bahkan jika aku harus mengorbankan diriku sendiri. Berdasarkan gambar di bola kristal, Su Ye secara alami tahu bahwa Su Ki sudah menjadi seorang kultifator Void Sky dan tingkat kultifasi Jia Wendong bahkan lebih tinggi dari Su Ki. Sebelumnya, Zu Wan pernah berkata bahwa dia telah membunuh Jia Wendong. Jelaslah bahwa pemuda berpakaian putih yang tampak biasa ini pastilah seorang kultifator Void Sky yang lebih kuat dari Jia Wendong. Zu Wan membantu Su Ye berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tua, jangan panggil aku Senior. Namaku Zu Wan, kau bisa memanggilku Kakak Zuo. Ketika Su Ye mendengar Zu Wan mengatakan ini, dia hanya bisa menganggup dan mengubah cara menyapanya. Namun, ekspresi dan sikapnya masih penuh hormat dan hati-hati. Meskipun Zu Wan terlihat sangat baik, Su Ye tahu bahwa pemuda dihadapannya ini sangat kuat. Dia adalah seorang kultifator Void Sky yang legendaris, jadi dia tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan. Lagi pula, hanya ada dua dewa sejati di planet roh surgawi, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memiliki seorang kultifator langit Void. Su Ye tentu saja harus berhati-hati saat menghadapi seorang kultifator langit Void. Zu Wan tidak memperhatikan pikiran Su Ye yang cermat. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Su, Nona Suki pernah memberitahu saya bahwa leluhur keluarga Su Anda memperoleh batu giyok ungu ini dan memahami kekuatan Dao Inten. Pupil mata Su Ye mengerut, dan dia mendesah pelan. Saudara Zuo, leluhur kita memang memahami kekuatan Dao Inten karena dia memperoleh batu giyok ungu ini. Namun, dia juga menghilang secara misterius karena kekuatan Dao Inten. Bukan hanya leluhurku, tetapi generasi penerus cemerlang keluarga Su berikutnya juga menghilang secara misterius karena mereka memahami kekuatan Dao Inten dalam batu giyok ungu. Justru karena hilangnya para jenius keluarga Su inilah, keluarga Su kita jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan. Zu Wan mengangguk. Dia sudah mendengar tentang hilangnya para ahli keluarga Su dari Suki. Namun, dia masih ingin bertanya bagaimana para ahli ini menghilang. Leluhur keluarga Sumu seharusnya tidak menghilang tanpa alasan. Apakah kamu tahu kemana dia menghilang? Tanya Zu Wan dengan penuh minat. Ekspresi Su Ye membeku, dan dia segera berkata dengan ragu-ragu, Saudara Zuo, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tetapi tempat ini adalah area terlarang keluarga Su. Itu juga tempat terkutuk. Jika kamu masuk, aku khawatir kamu akan terlibat. Jadi. Sebelum Su Ye sempat menyelesaikan ucapannya, Zu Wan menyela ucapannya. Tuan Su, alasan saya datang ke keluarga Su kali ini adalah karena giyok ungu ini. Zu Wan berhenti bertele-tele dengan Su Ye dan langsung mengungkapkan tujuannya kali ini. Dia tidak punya banyak waktu sekarang. Meskipun planet roh surgawi cukup terpencil, dia masih sedikit takut bahwa pasukan Istana Enam Keinginan akan meluas ke sini. Jika dia masih tidak bisa meninggalkan domain surgawi Enam Keinginan saat itu, kemungkinan besar dia akan mati. Meskipun Zu Wan belum pernah memasuki area terlarang keluarga Su, dia punya firasat bahwa pasti ada sesuatu seperti susunan teleportasi di area terlarang ini. Meskipun ujung lain dari susunan teleportasi itu mungkin adalah tanah kejahatan, ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi Zu Wan. Tentu saja, dia hanya akan menggunakan metode ini saat dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya akan menggunakannya saat dia sudah kehabisan akal. Sekarang, dia terutama ingin mengetahui seluk-beluk Dao Inten keluarga Su. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Su Ye merasakan nada tegas dalam nada bicara Zu Wan, dan matanya berkedip. Meskipun dia sedikit ragu, dia tetap menghela nafas pada akhirnya dan berkata, Saudara Zuo, jika kamu bersikeras untuk melihatnya, aku akan membawamu ke sana. Namun, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan bertanggung jawab. Tuan Su, jangan khawatir. Bahkan jika terjadi sesuatu, aku tidak akan melibatkan keluarga Sumu. Janji Zu Wan Su Ye menghela nafas pelan. Yang paling ia takutkan adalah jika Zu Wan menderita kerugian besar di daerah terlarang dan melampiaskan amarahnya pada keluarga Su, maka keluarga Su mereka benar-benar akan tamat. Ketuk, ketuk, ketuk. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Su Ye mengerutkan kening dan berkata, Ada apa? Suara panik terdengar dari luar. Patriark, patriark keluarga Ling telah membawa pasukan kultifator keluarga Ling ke kota Suzhou. Ekspresi Su Ye sedikit berubah, lalu dia menatap Zu Wan dengan ragu-ragu. Zu Wan tersenyum dan berkata, Tuan Su, berikan saya alamat tempat terlarang itu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat pergi terlebih dahulu. 2465 Su Ye tahu betul bahwa jika Zu Wan ingin membantu keluarga Su, keluarga Ling bisa dihancurkan dengan jentikan tangannya. Namun, dilihat dari nada bicara Zu Wan, jelas bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam konflik antara kedua keluarga. Tentu saja, Su Ye tidak berani gegabuh membicarakannya. Terlebih lagi, Su Ye juga menemukan bahwa semenjak dia meminum ramuan suci yang diberikan Zu Wan, bukan hanya luka-lukanya yang sembuh total, tapi kekuatan sucinya juga tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu jenis ramuan suci apa itu, dia tahu bahwa itu pasti sangat berharga. Paling tidak, mustahil baginya untuk mendapatkan ramuan suci seperti itu pada levelnya saat ini. Su Ye mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Zu Wan, sambil berkata, Saudara Zuo, Saudara Zuo, lokasi tempat terlarang itu bukan di planet roh surgawi. Tempat ini sangat tersembunyi, dan tidak seorang pun di keluarga Su yang mengetahuinya kecuali aku. Zu Wan mengambil kepingan giok itu dan menangkupkan tinjunya, sambil berkata, Terima kasih, tetua Su. Su Ye buru-buru melambaikan tangannya dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, Saudara Zuo, Saudara Zuo, saya pamit dulu. Semoga yang terbaik untuk kalian. Setelah mengatakan itu, Su Ye buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah Su Ye pergi, Su Su memasuki ruangan dan berkata kepada Zu Wan dengan serius, Saudara Zu Wan, apakah kamu ingin ikut denganku ke tembok kota Su Zou? Bajingan-bajingan dari keluarga Ling itu sedang menyerang. Zu Wan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Tidak usah, kamu pergi saja dan lihat sendiri. Aku masih harus mengurus beberapa hal. Su Su cemberut. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan penolakan Zu Wan, dia tidak mendesak Zu Wan untuk pergi. Sebaliknya, dia memberikan beberapa instruksi kepada Zu Wan dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, semua penjaga di loteng tempat Su Ye berada sudah pergi. Jelas, mereka semua telah dibawa pergi oleh Su Ye. Zu Wan berdiri di halaman dan mengeluarkan slip giok. Setelah memindainya dengan indera ilahinya, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena lokasi area terlarang yang tercatat dalam slip giok itu bahkan lebih terpencil daripada planet roh Surgawi. Lokasinya berada di kedalaman bintang mati di bagian paling utara dari domain Surgawi 6 Keinginan. Memikirkan hal ini, Zu Wan menghilang dan meninggalkan Heavenly Spirit Star. Mengingat kultifasi Zu Wan saat ini, seolah-olah batasan Suzhou tidak ada di matanya. Namun, sebelum Zu Wan pergi, dia meninggalkan doppelganger-nya di Suzhou. Dia menduga bahwa penyihir yang mendirikan matriks jahat darah itu punya hubungan dengan keluarga Ling. Jika penyihir itu bertindak, Suzhou pasti akan kalah. Jadi, dia meninggalkan doppelganger-nya untuk berjaga-jaga. Di daratan luas di depan Suzhou, pasukan pembudidaya yang padat melayang di udara dan dengan cepat mendekati Suzhou. Di barisan paling depan pasukan pembudidaya ini, ada sebuah kapal terbang yang sangat mewah yang memimpin jalan. Ketika pasukan kultifator melihat kapal itu, mereka semua merasa kagum. Mereka tahu bahwa orang yang tinggal di kapal itu adalah leluhur mereka, Ling Tianzong. Sepuluh li jauhnya dari Suzhou, pasukan pembudidaya berhenti. Seorang lelaki tua berjubah biru perlahan berjalan keluar dari kabin pesawat ruang angkasa mewah di depan pasukan. Tatapan lelaki tua berjubah biru itu setajam pedang. Dia memandang dengan acu-ta'acu ke arah formasi yang membatasi di depan Suzhou dan mencibir, Bajingan tua Su, apakah kamu sudah mati? Kalau tidak, jangan jadi pengecut. Keluarlah dan lawan aku. Tidak baik jika leluhur besar keluarga Su menjadi seorang pengecut. Ketika Ling Tianzong mengatakan ini, pasukan kultifator di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Segala macam kata-kata cabul dilontarkan, merendahkan Su Ye. Banyak anggota keluarga Su di tembok kota yang marah. Beberapa yang lebih muda tidak dapat menahannya dan ingin menyerang. Namun, semua anggota keluarga Su yang muda dan impulsif ini dihentikan oleh Su Ye. Su Ye berdiri di tembok kota dan menatap Ling Tianzong dengan tatapan kosong. Ling Tianzong, apakah kau berani melawanku satu lawan satu? Ling Tianzong menatap Su Ye dan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa Su Ye telah terluka parah oleh senjata suci yang diperolehnya dari penyihir itu. Saat itu, luka Su Ye sangat parah. Jika dia tidak memiliki pil dewa atau obat mujarab, dia akan menunggu kematian. Menurut prediksi Ling Tianzong, Su Ye seharusnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun sekarang, Su Ye muncul di hadapannya tanpa luka sedikitpun. Ling Tianzong pasti berbohong jika mengatakan dia tidak terkejut. Su Ye juga melihat keterkejutan di mata Ling Tianzong. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Zua Wen. Sekarang, bukan hanya lukanya yang sembuh total, tetapi kultifasinya juga meningkat di bawah pengaruh obat. Kultifasi Ling Tianzong awalnya lebih lemah dari Su Ye. Terakhir kali, dia mengandalkan senjata dewa habis pakai yang kuat untuk melukainya. Kali ini, Su Ye yakin bahwa meskipun Ling Tianzong masih memiliki senjata suci itu, sekalipun dia bukan tandingannya, dia tidak akan terluka parah lagi. Begitu Ling Tianzong menghabiskan senjata suci itu, sudah waktunya baginya untuk melakukan serangan balik. Huff, kenapa aku tidak berani? Su Ye, dasar bajingan tua, keluarlah dan lawan aku. Ling Tianzong mendengus dan melompat keluar dari kapal terbang. Dia melayang di depan kota Suzhou, menyebabkan para kultifator keluarga Ling bersorak. Su Ye melangkah maju. Ia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan tombak hitam yang sangat tebal dan panjang. Seluruh tubuhnya melesat maju dan menyerang Ling Tianzong. Ling Tianzong juga segera mengeluarkan senjata ilahi kelahirannya. Senjata ilahinya adalah pedang lebar biru. Su Ye, bilahnya sepanjang lima kaki dan tampak sangat berlebihan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Su Ye dan Ling Tianzong terlibat dalam pertempuran sengit. Energi mengerikan beterbangan di mana-mana. Di kota Suzhou, Su Su memandang dua orang yang sedang bertarung dengan gugup. Hah, apakah luka Tuan Su Ye sudah sembuh? Su Siu berjalan ke sisi Su Su dan bertanya dengan heran. Su Su berkata dengan bangga, Paman Siu, kamu salah menilai. Sejak Nenek Moyang berhubungan dengan Saudara Zuo, luka-lukanya telah sembuh. Kamu tidak percaya Saudara Zuo sebelumnya, tetapi sekarang kamu harus percaya padanya, kan? Tatapan mata Su Siu menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, keterampilan medis Suawan sangat cemerlang. Aku harus mengakuinya. Oh benar, mengapa saya tidak melihat Suawan? Su Su berkata dengan santai, Saudara Zuo berkata dia punya sesuatu yang harus diurus. Dia seharusnya tidak ada di sini. Dia seharusnya masih berada di rumah keluarga Su. Kemudian, Su Su tiba-tiba melihat ke depannya dengan heran dan berkata, Ling Tianzong, orang tua itu, kalah. Sungguh tidak berguna. Leluhur memang yang terbaik. Su Siu mendongak dan melihat Ling Tianzong terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Su Ye hanya mendengus dan mundur beberapa langkah. Terlebih lagi, saat Su Ye berhenti, kaki kanannya menginjak udara dan melesat maju lagi, mengejar Ling Tianzong yang terbang mundur. Wajah Ling Tianzong tampak jelek. Dia menyadari bahwa kekuatan Su Ye bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wah! Ling Tianzong nyaris menghalangi pengejaran Su Ye. Kemudian, dia terlempar jatuh dari langit dengan kekuatan dahsyat dan mendarat dengan keras di tanah yang lunak. Su Ye melayang di udara dan menatap Ling Tianzong yang sedang dalam kondisi menyedihkan. Dia berkata dengan dingin, selain mengandalkan objek eksternal, kamu sama sekali tidak berguna. Hari ini, aku akan membunuhmu. Wajah Ling Tianzong muram. Dia mencibir, jangan berani membunuhku. Jika kau berani membunuhku, cucumu, Su Su, akan mati. Su Ye mencibir, kau akan mati. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Apakah kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Ah! 2466. Su Ye tanpa sadar menoleh. Segera setelah itu, angin kencang bertiup dan menghantam dadanya dengan keras. Su Ye memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa ratus meter. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang yang menyergapnya sebenarnya adalah seseorang yang dikenalnya. Itu kamu, Su Siu. Su Ye menatap Su Siu dengan tidak percaya. Saat ini, Su Siu sedang memegang susu dengan tangan kanannya dan memiliki senyum jahat di wajahnya. Tuanku! Ling Tianzong sudah berdiri dan buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Su Siu. Matanya penuh dengan rasa hormat. Su Ye melihat penampilan Ling Tianzong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Su Siu melakukan ini. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan Su Siu memberinya rasa ancaman yang kuat. Dia belum pernah merasakan ancaman seperti ini sebelumnya. Itu adalah semacam ancaman keputusasaan. Su Ye tahu bahwa perasaan seperti ini hanya bisa dirasakan saat menghadapi seorang kultifator yang sangat kuat. Jelas, Su Siu sangat kuat. Su Ye, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Su Siu yang asli sudah mati. Mulut Su Siu dipenuhi dengan senyum mengejek. Dia sama sekali tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya. Siapa kamu? Mata Su Ye tampak gelap. Dia tidak menyangka bahwa Su Siu yang selama ini dia percayai ternyata bukanlah Su Siu yang sebenarnya. Terlebih lagi, Su Siu yang sebenarnya sudah meninggal. Siapa aku tidaklah penting. Yang ingin kutanyakan sekarang adalah, apa yang diberikan Zuo Wen kepadamu? Itu benar-benar membuatmu pulih dari luka-lukamu dalam waktu yang singkat. Bahkan kekuatanmu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Su Siu acuh-ta'acuh. Su Ye mengepalkan tangannya. Ia merasa sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Intuisinya mengatakan bahwa Su Siu sangat menakutkan. Kau tidak akan memberitahuku. Lalu kau tidak peduli dengan kehidupan Su Su. Su Siu menjambak rambut Su Su dan memperlihatkan wajah Su Su yang berlinang air mata. Itu ramuan ajaib. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada tiga garis emas di permukaan ramuan ajaib itu. Kelihatannya seperti cakar burung gagak emas. Kata Su Ye dengan suara berat. Ramuan gagak emas berkaki tiga. Su Siu sangat terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah pil dewa tingkat tiga, dan nilainya sebanding dengan pil dewa tingkat empat biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zua Wen biasa akan memiliki pil dewa yang begitu berharga. Jieji, Zua Wen itu benar-benar kaya. Dia dengan santai mengeluarkan pil dewa level tiga untuk menyembuhkanmu. Namun, aku akan mengambil nyawanya. Aku juga akan mengambil semua harta di tubuhnya. Su Siu terkekeh dan membentuk segel dengan tangannya. Seketika, seberkas cahaya berdarah melesat keluar dari segelnya dan mendarat di permukaan segel Su Su. Di sisi lain, Su Ye terkejut. Dia tentu tahu tentang pil dewa tingkat tiga. Pil dewa ini adalah pil obat mewah yang hanya dimiliki oleh para kultifator Void Sky. Dia tidak menyangka bahwa Zua Wen benar-benar akan memberinya pil dewa yang sangat berharga untuk menyembuhkan lukanya. Akan tetapi, saat dia mengingat bahwa Zua Wen juga seorang kultifator langit Void, dia merasa jauh lebih tenang. Namun, berdasarkan aura Su Siu, dia mungkin juga seorang kultifator Void Sky. Su Ye tidak yakin apakah Zua Wen akan sebanding dengan Su Siu. Namun, Su Ye segera menyadari ada yang tidak beres. Ia tiba-tiba melihat ke arah kota Suzhou dan menemukan bahwa permukaan segel Suzhou telah berubah menjadi penghalang berwarna merah darah. Di dalam penghalang berwarna merah darah, para pengikut keluarga Su dan manusia di kota Suzhou dikelilingi oleh sejumlah besar kikematian. Kiesensi mereka diserap oleh penghalang berwarna merah darah, mengubah mereka menjadi mayat kering. Kamu, kamu sudah mendirikan formasi di kota Suzhou sejak lama. Kamu. Su Ye sangat marah hingga ia memuntahkan setegup darah. Ia sangat marah saat melihat murid-murid keluarga Su mati satu per satu. Ledakan. Namun, tidak lama setelah penghalang berwarna merah darah itu muncul, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya seolah-olah telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Senyum di sudut mulut Su Siu langsung membeku. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah kota Suzhou. Dia menemukan seorang pemuda dengan pakaian hitam berkibar melayang di atas kota Suzhou. Pecahan-pecahan batas roh yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sekelilingnya seperti hujan. Su Siu sedikit mengernyit saat melihat wajah pemuda berpakaian hitam itu. Dia tidak asing dengan wajah pemuda itu. Wajahnya persis sama dengan wajah Zuawan. Zuawan berpakaian hitam perlahan berjalan di udara dan mendarat di depan Su Siu. Kakak Zuo. Su Su mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Zuawan berpakaian hitam di depannya sambil bergumam dengan suara rendah. Lepaskan dia, kata Zuawan yang berpakaian hitam dengan dingin. Namun, Su Siu mencibir. Menurutmu, siapa dirimu? Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena kau menyuruhku? Zuawan yang berpakaian hitam tidak membantah. Dia berkata dengan acu tak acu. Void sky fifth stage. Kultifasimu tidak buruk. Sayangnya, tubuhmu memiliki bahaya tersembunyi. Kamu mendirikan bloodfin formation di bawah medan perang untuk mengobati bahaya tersembunyi di tubuhmu, kan? Pupil mata Su Siu mengecil. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian hitam di depannya bisa melihat kultifasinya hanya dengan sekali pandang. Dia bahkan bisa melihat formasi iblis darah yang sangat tersembunyi. Anda. Tatapan mata Su Siu menjadi takut. Dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia menyelidiki, dia tidak dapat mendeteksi aura apapun dari orang ini. Dahi Su Siu mulai berkeringat. Ia menyadari bahwa penilaiannya salah total. Ia awalnya menduga bahwa pemuda di depannya memiliki kultifasi yang mirip dengannya dan hanya menyembunyikannya. Namun, sekarang dia menyadari bahwa pemuda di depannya kemungkinan besar lebih kuat darinya. Terlebih lagi, pemuda itu jauh lebih kuat darinya. Akan tetapi, bagaimana mungkin ada seorang kultifator Void Sky yang lebih kuat darinya di tempat terpencil seperti Heavenly Spirit Star? Bukankah para kultifator Void Sky yang kuat semuanya berada di ladang bintang yang rame itu? Bagaimana mereka bisa sampai di tempat terpencil dan sunyi seperti itu? Tak lama kemudian, Su Siu menyadari bahwa ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Kemudian, telapak tangannya perlahan membesar di matanya. Akhirnya, kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Su Ye dan Ling Tianzong menyaksikan dengan kaget saat Zu Wen berpakaian hitam memusnahkan Su Siu dengan satu gerakan. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Kalian berdua lanjutkan saja. Aku sudah mengalahkan kultifator jahat ini. Dia tidak akan mempengaruhi pertarungan kalian lagi. Setelah mengatakan ini, Zu Wen berpakaian hitam kembali ke kota Su Zou bersama Su Su. Ling Tianzong tersenyum pahit. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Su Ye dan berkata, Saudara Su, mari kita hentikan pertempuran ini. Keluarga Ling akan mengganti semua kerugian keluarga Su Mu sebanyak tiga kali lipat. Setelah menyaksikan kekuatan Zou Wen, Ling Tianzong tidak berani memprovokasi keluarga Su lagi. Meskipun Zou Wen tidak ikut campur, Ling Tianzong tidak berani melanjutkan pertempuran. Jika dia memaksa keluarga Su ke sudut, keluarga Ling mereka mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya oleh ahli yang mengerikan ini. Su Ye mengangguk. Dia juga tidak punya keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Setelah menyaksikan kekuatan Zou Wen, dia merasa seperti seekor katak di dasar sumur. Dia juga agak tidak tertarik dengan pertempuran semacam ini. Di bagian paling utara dari domen surgawi enam keinginan, Zou Wen diam-diam menatap sabuk meteorit padat di depannya. Di tengah sabuk meteorit yang padat ini, terdapat sebuah bola hitam besar. Setelah diamati lebih dekat, permukaan bola ini ditutupi dengan retakan merah menyala. Seolah-olah bagian tengah bola ini dipenuhi dengan api dan magma yang tak berujung. Di dalam bintang yang padam ini adalah area terlarang keluarga Su yang tercatat dalam Slip Diok. Saat Zou Wen mengebor bola hitam itu, suhu yang sangat panas menyerang indranya. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Seluruh tubuhnya memerah dan ia merasa sangat tidak nyaman. Permukaan bola hitam itu adalah magma yang dingin. Di dalam bola hitam itu terdapat campuran api dan magma yang mengerikan yang tampak seperti emas. Suhu di dalam sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan tubuh Zou Wen memerah karena panas. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan teratai es abadi untuk menahan panas. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, Zou Wen masuk jauh ke inti bintang. Inti bintang itu telah habis sepenuhnya dan tampak agak redup dan gelap. Meski begitu, inti bintang tetaplah inti bintang. Itu juga merupakan tempat dengan suhu paling mengerikan. Zou Wen mengamati inti tersebut dalam waktu yang lama. Selain inti di bagian tengah, ia tidak menemukan apapun. Mungkinkah peta Su Ye itu palsu? Zou Wen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia segera membuang pikiran ini. Su Ye tahu bahwa dia adalah seorang kultifator Void Sky yang kuat, jadi mengeluarkan peta palsu tidak akan ada gunanya baginya. Bahkan mungkin akan mendatangkan malapetaka. Menurut pendapat Zou Wen, Su Ye tidak punya alasan untuk memberinya peta palsu untuk membodohinya. Ayo cari lagi. Zou Wen tidak mempercayainya. Kesadaran spiritualnya yang kuat mulai terpancar. Jiwa rohnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jumlah konstelasi roh dalam jiwa rohnya telah mencapai 8.000. Begitu konstelasi roh Zou Wen menembus 100 juta, Zou Wen yakin bahwa jiwa rohnya akan setara dengan batas ekstrim kehidupan dan kematian sembilan langkah langit kekosongan. Namun, kultifasi jiwa roh lebih sulit daripada kultifasi. Tanpa peluang besar, kecepatan kultifasi akan sangat lambat. Zou Wen telah mengalaminya sebelumnya, jadi dia tahu betul betapa sulitnya mengoleh jiwa roh. Kesadaran spiritual Zou Wen terpancar ke segala arah, tidak melepaskan sedikitpun jejak lingkungan di sekitarnya. Tiba-tiba, Zou Wen tersentak. Ia bergerak secepat angin, melesat ke inti bintang yang terdalam. Suhu inti bintang memang mengerikan. Untungnya, trates abadi milik Zou Wen tidak biasa. Suhu yang mengerikan itu tidak menyebabkan terlalu banyak rusakan pada Zou Wen. Sesampainya di depan inti bintang, kesadaran spiritual Zou Wen berulang kali memindai permukaan inti bintang. Akhirnya, ia menemukan retakan yang sangat kecil di sisi kiri inti bintang. Retakan ini sangat tidak mencolok. Jika Zou Wen tidak memeriksanya dengan saksama, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Jiwa Zou Wen terguncang, dan dia sampai di depan retakan. Kesadaran spiritualnya memasuki retakan itu. Saat kesadarannya menembus bagian terdalam retakan itu, tiba-tiba ada aura ungu yang menyelimuti kesadaran Zou Wen. Aura itu seperti tangan ungu raksasa yang ingin menghancurkan kesadaran Zou Wen. Munculnya aura ungu itu terlalu tiba-tiba, dan Zou Wen langsung terkena serangan. Namun, dia segera mengambil keputusan dan langsung kehilangan kesadarannya. Kemudian, dia membuka matanya dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya sudah pucat dan tidak berdarah. Apakah itu kekuatan niat Dao? Mata Zou Wen menunjukkan ekspresi ngeri. Dia sangat akrab dengan niat ungu yang menyelimuti kesadarannya. Itu adalah kekuatan Dao Inten. Sepertinya area terlarang keluarga susah harusnya berada di dalam inti bintang. Zou Wen tidak terkejut, tetapi senang. Dia menelan pil penyembuh dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaik. Kemudian, dia mulai menggali di sepanjang retakan. Kekerasan inti bintang berada di luar imajinasi Zou Wen. Bahkan jika dia menggunakan pedang raja untuk terus menggali, dia hanya bisa menggali lubang seukuran kepalan tangan setelah satu jam. Inti bintang adalah benda terkeras di dalam bintang. Pedang rajamu tidak dapat menggalinya sama sekali. Jika bukan karena kik kematian di pedang raja, menggali lubang seukuran kepalan tangan adalah angan-angan belaka. Pada saat ini, kura-kura kaisar pil muncul di bahu Zou Wen dan menggelengkan kepalanya. Kau punya caranya. Zou Wen tahu bahwa kaisar penyupil pasti punya cara. Kalau tidak, orang ini tidak akan keluar. Bakar saja dengan api. Hanya ketika inti bintang dibungkus api, ia akan perlahan melunak. Selain itu, apinya pasti kuat. Bukankah kau punya api alkimia? Biarkan api alkimia membantumu. Kata kaisar kura-kura pil. Zou Wen mengangguk. Api alkimia masih bersama Zou Wen yang berpakaian hitam. Sekarang, dia hanya bisa meminta Zou Wen yang berpakaian hitam untuk datang ke sini. Untungnya, melalui indera ketuhanannya, Zou Wen juga mengetahui bahwa Zou Wen berpakaian hitam telah sepenuhnya melenyapkan kultifator jahat yang bersembunyi di bintang roh surgawi. Jadi, sudah jelas bahwa ini saat yang tepat bagi Zou Wen berpakaian hitam untuk pergi. Setelah menunggu beberapa jam, Zou Wen berpakaian hitam juga memasuki sekitar inti bintang. Menurut instruksi Zou Wen asli, ia menggunakan api alkimia untuk membungkus inti bintang sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Zou Wen terkejut dan gembira saat mendapati bahwa inti bintang yang awalnya tidak bisa dihancurkan mulai melunak seperti salju yang mencair. Zou Wen terus menunggu. Ia berencana untuk menggali inti bintang setelah inti bintang itu benar-benar lunak. Di sebuah rumah mewah milik keluarga pasir terapung di Galaksi Gulan, seorang pria berwajah pucat dengan pakaian merah darah perlahan membuka matanya. Ada jejak kekejaman dan kebencian di matanya. Berani sekali kau membunuh salah satu Blood Coresku dan menghancurkan Blood Evil Formation yang telah dibangun dengan susah payah oleh Blood Cores. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pria berpakaian merah itu meraung marah. Namun, tak lama kemudian, pria berpakaian merah darah itu menjadi tenang. Matanya berkedip saat dia berkata, aura orang ini tampaknya berada di sekitar Void Heaven Eight Steps, tetapi dia membuatku merasa terancam. Orang ini jelas bukan ahli Void Heaven Eight Steps biasa. Aku harus membicarakan hal ini dengan Kuang Li. Memikirkan hal ini, Sue Yun Zi meninggalkan rumah besar dan berjalan menuju tempat Kuang Li menyendiri. Tuan Sue Yun Zi, Tuan Kuang Li masih menyendiri. Jika tidak ada yang penting, dia bilang jangan ganggu dia. Dua pengawal dengan hormat menghentikan Sue Yun Zi. Sue Yun Zi sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, ada apa dengan Kuang Li? Saya ingat dia baru saja keluar dari pengasingannya belum lama ini, kan? Mengapa dia menyendiri lagi? Tuan Kuang Li terluka oleh seorang pria tercelah bernama Zua Wen. Sejak saat itu, dia mengasingkan diri, jadi salah satu penjaga berkata dengan hati-hati. Sue Yun Zi mengangguk, tetapi saat dia mendengar nama Zua Wen, matanya membelalak dan dia buru-buru berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Zua Wen adalah orang yang membunuh Kuang Li. Apakah Anda punya video Zua Wen? Penjaga itu tampak gelisah. Kuang Li terluka oleh junior seperti Zua Wen bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika dia menunjukkan video itu kepada Kuang Li dan memberitahu Kuang Li, dia pasti akan dihukum. Namun, Sue Yun Zi bukanlah orang biasa. Dia adalah tetua tamu dari keluarga Kuik San dan ahli Half Step Void Heaven Nine Steps. Bahkan Kuang Li tidak berani bersikap kasar padanya. Dia juga tidak mampu menyinggung keberadaan seperti itu. Apa? Apakah kamu meremehkanku? Apakah itu sebabnya kamu tidak ingin menunjukkan video itu kepadaku? Mata Sue Yun Zi tiba-tiba menjadi dingin. 2468. Sue Yun Zi mengangguk. Dia mengambil bola kristal itu dan melihatnya sebentar. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berpikir, itu benar-benar Zua Wen. Namun, Zua Wen ini sangat kuat dan telah memahami indra ilahi ruang waktu. Tidak heran Kuang Li terluka parah olehnya. Semakin Sue Yun Zi menonton, semakin dia ketakutan. Dalam gambar, Kuang Li tidak bisa menahan sama sekali di bawah pengaruh indra ilahi ruang waktu. Sue Yun Zi tidak menyangka kalau kekuatannya jauh lebih kuat dari Kuang Li. Ia yakin kalau dirinya berada di bawah pengaruh indra ilahi ruang waktu yang mengerikan itu, ia juga akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Sue Yun Zi merasa takut. Untungnya, dia datang untuk berdiskusi dengan Kuang Li terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah jika dia gegabuh mencari Zua Wen. Tuan Sue Yun Zi, apakah Anda tahu tentang surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Istana Enam Keinginan? Tiba-tiba, penjaga itu bertanya dengan hati-hati. Sue Yun Zi tercengang. Dia benar-benar tidak tahu tentang surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Istana Enam Keinginan. Sebagian besar waktunya, dia tinggal di rumah besarnya dan memanfaatkan koneksi dengan mayat darah untuk mendirikan arai darah jahat di planet-planet terpencil sehingga dia bisa memurnikan kidarah untuk kultivasi. Sue Yun Zi tidak hanya memiliki mayat darah di bintang roh surgawi, tetapi juga di planet terpencil lainnya. Dengan begitu banyak mayat darah, jumlah kidarah yang mereka berikan padanya setiap hari benar-benar mengerikan. Sekarang, kekuatan Sue Yun Zi bahkan telah melampaui Kuang Li dan tidak jauh dari alam pencerahan kehidupan. Selama Sue Yun Zi dapat memahami jejak hukum surga, dia akan segera dipromosikan ke alam pencerahan kehidupan. Sebenarnya, Sue Yun Zi tidak peduli bahwa mayat darah di bintang roh surgawi dihancurkan. Alasan utama mengapa dia memperhatikan mayat darah di bintang roh surgawi adalah karena ada ahli surga void delapan langkah seperti Zuo Wen di sana. Terlebih lagi, Zuo Wen bukanlah seorang ahli langit kekosongan delapan langkah biasa, itulah sebabnya Sue Yun Zi memperhatikan Zuo Wen. Justru karena dia telah memperhatikan Zuo Wen, maka dia mampu mengetahui rangkaian kejadian yang berhubungan dengan Zuo Wen. Penjaga itu tidak menunggu Sue Yun Zi berbicara dan melanjutkan, saya kebetulan melihat surat perintah penangkapan, dan targetnya juga Zuo Wen. Hanya saja namanya telah diubah menjadi karakter naga, tetapi wajahnya persis sama. Bahkan Istana Enam Keinginan sedang mencarinya. Apa yang telah dia lakukan sehingga membuat Istana Enam Keinginan berperang dengannya? Sue Yun Zi terkejut. Bagaimanapun, Istana Enam Keinginan adalah penguasa wilayah surgawi Enam Keinginan. Setiap gerakan kekuatan semacam itu secara alami memiliki dampak besar pada para kultifator lain di wilayah surgawi Enam Keinginan. Apakah ada imbalan untuk surat perintah penangkapan ini? Tanya Master Awan Darah tiba-tiba. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zuo Wen, tetapi dia sangat jelas tentang hal itu. Sebelum dia melaporkan Zuo Wen, dia ingin melihat berapa harga yang akan ditawarkan Istana Enam Keinginan. Hadiah bagi yang berhasil menemukan keberadaan Long Wen dan melaporkannya ke Istana Enam Keinginan, kabarnya adalah 10 ribu batu dewa bermutu tinggi dan kesempatan gratis untuk memasuki Danos Surgawi Enam Keinginan. Jika seseorang dapat menangkap Zuo Wen, dia tidak hanya akan diberi hadiah, tetapi dia juga akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Enam Keinginan sebagai anggota senior dan menikmati semua sumber daya Istana Enam Keinginan secara gratis. Mata penjaga itu penuh dengan kerinduan saat dia mengatakan hal ini. Istana Enam Keinginan bagaikan tempat suci di mata semua kultifator di alam Surgawi Enam Keinginan. Semua orang ingin memasuki Istana Enam Keinginan. Namun, syarat-syarat Istana Enam Keinginan untuk merekrut murid terlalu ketat. Terlebih lagi, menjadi anggota tingkat tinggi Istana Enam Keinginan selangkah demi selangkah bahkan lebih mustahil. Oleh karena itu, Istana Enam Keinginan pasti telah berusaha keras untuk menawarkan syarat-syarat seperti itu. Saat Sue Yun Zi mendengar kondisi ini, matanya langsung menyala-nyala. Senior Sue Yun Zi, jika Anda benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak, saya akan masuk dan bertanya kepada Master Kuang Li. Sebelum penjaga itu menyelesaikan perkataannya, Sue Yun Zi menyela, tidak perlu, sekarang sudah baik-baik saja. Penjaga itu melihat ke arah Sue Yun Zi yang berbalik dan pergi. Jelas, dia tidak menyangka Sue Yun Zi akan mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik buku. Di dalam Istana Hasrat, Master Istana Ujue duduk di kursinya dengan ekspresi muram, namun hatinya sedikit cemas. Desireles terkait dengan apakah dia bisa mencapai alam dao di masa depan atau tidak. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Desireles. Dia harus menemukannya sesegera mungkin. Namun, sudah lama sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan, tetapi tidak ada kabar tentangnya. Hal ini membuat Kepala Istana Ujue sangat marah. Dia hanya bocah langit kekosongan delapan langkah. Bagaimana mungkin tidak ada berita tentangnya setelah sekian hari. Bahkan perbatasan wilayah Surgawi Enam Keinginan telah ditutup. Di mana dia bisa bersembunyi. Hati Master Istana Ujue dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia merasa sangat tidak berdaya. Istana Enam Keinginan telah mengirim banyak orang ke banyak wilayah bintang dan mengeluarkan surat perintah penangkapan, tetapi masih belum ada kabar tentang Sue Yun. Hal ini membuat Kepala Istana Ujue makin cemas dan kesal terhadap Sue Yun. Kalau saja dia bisa menemukan bocah nakal itu, dia pasti akan membiarkan bocah nakal itu merasakan akibatnya sendiri. Tiba-tiba seorang murid istana keinginan menyerbu masuk, menyebabkan Master Istana Ujue mengerutkan kening. Tuan Istana, ada berita tentang Long Wen, kata murid itu dengan terkejut. Kepala Istana Ujue segera bangkit dan berkata, Benarkah itu? Apakah orang ini tahu lokasi Long Wen? Orang ini tahu, tetapi dia tidak menyebutkan lokasi spesifik Long Wen. Dia mengatakan bahwa dia ingin kita pergi ke tempatnya, dan kemudian dia akan membawa kita ke sana. Orang itu bernama Sue Yun Zi, dan dia berada di Galaksi Gulan, kata murid itu. Master Istana Ujue menganggup dan berkata, Ayo pergi. Ikuti aku ke Galaksi Gulan. Suhu api alkimia sangat tinggi. Setelah beberapa jam, inti bintang akhirnya melunak, dan penggalian Zuo Wen menjadi jauh lebih mudah. Tidak lama kemudian, Zuo Wen menggali terowongan yang cukup dalam. Zuo Wen menyelinap ke dalam terowongan seperti gumpalan asap. Ketika sampai di ujung lorong, Zuo Wen berhenti. Di depannya ada pintu batu besar setinggi tiga kaki. Permukaan pintu batu itu ditutupi dengan pola-pola ungu pekat, dan ada aura ungu yang melekat di permukaan pintu batu itu. Zuo Wen tahu bahwa indera ketuhanannya telah dimusnahkan oleh kekuatan aura ungu di permukaan pintu batu itu. Sungguh niat Dao yang kuat. Apa yang tersembunyi di balik pintu batu ini? Saat dia merasakan aura ungu yang mengerikan di permukaan pintu batu, Zuo Wen tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Niat Dao-nya telah dipahami hingga tingkat ketujuh, tetapi dia dapat merasakan bahwa kekuatan niat Dao di pintu batu itu bahkan lebih kuat daripada niat Dao tingkat ketujuh yang telah dipahaminya. Perasaan ini sebanding dengan saat Zuo Wen memahami jejak niat Dao tingkat ke sembilan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zuo Wen mengulurkan tangannya dan meletakkannya di permukaan pintu batu. Seketika, aura ungu yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari tangan Zuo Wen dan menyebar ke seluruh tubuhnya. 2469 Dao yang dapat diucapkan adalah Dao yang luar biasa, nama yang dapat diucapkan adalah nama yang luar biasa. Yang tanpa nama merupakan awal mula langit dan bumi, yang bernama merupakan induk segala sesuatu. Jadi, seringkali bukan berarti ingin mengamati kedalamannya, seringkali ada keinginan untuk mengamati kedalamannya. Keduanya berasal dari sumber yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda, dan keduanya disebut kedalaman. Kedalaman di dalam kedalaman, pintu kedalaman. Suara halus itu perlahan bergema di telinga Zuo Wen. Jika Anda ingin memasuki pintu kedalaman, maka Anda harus terlebih dahulu melepaskan diri dari belenggu dan penjara Anda sendiri sebelum Anda memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Tiba-tiba, suara tegas dan rendah memecah suara halus itu, lalu Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya. Apa yang tampak di matanya adalah sebuah dunia berwarna ungu, dan sekeliling dunia berwarna ungu tersebut ditutupi oleh jeruji besi berwarna ungu yang rapat, menyebabkan dunia berwarna ungu tersebut tampak seperti penjara berwarna ungu. Tepat di atas dunia berwarna ungu tersebut melayang sebuah bola berputar berwarna ungu, dan permukaan bola ini sepenuhnya terbentuk dari gas berwarna ungu, menyebabkannya terlihat sangat aneh. Pada saat yang sama, Zuo Wen memperhatikan banyak sosok yang duduk bersila di dalam penjara berwarna ungu ini, dan ada beberapa ratus di antaranya dengan pandangan kasar. Akan tetapi sosok-sosok itu semuanya tersebar di tiap sudut penjara, dan mereka duduk bersila tanpa berkata sepatah kata pun dan tidak memedulikan satu sama lain. Terlebih lagi, Zuo Wen memperhatikan bahwa semua tokoh tersebut sebenarnya mengandung energi wawasan Dao, dan yang terendah di antara mereka adalah wawasan Dao tingkat pertama, sedangkan, dia bahkan pernah melihat seseorang yang telah memahami wawasan Dao tingkat ke-8. Dao yang dapat diucapkan adalah Dao yang luar biasa, nama yang dapat diucapkan adalah nama yang luar biasa. Dao yang tanpa nama merupakan awal mula langit dan bumi, yang bernama merupakan induk segala sesuatu. Jadi, seringkali bukan berarti ingin mengamati kedalamannya, seringkali ada keinginan untuk mengamati kedalamannya. Keduanya berasal dari sumber yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda, dan keduanya disebut kedalaman. Kedalaman di dalam kedalaman, pintu kedalaman. Suara halus itu bergemas sekali lagi, dan kemudian Zuo Wen memperhatikan bahwa beberapa ratus sosok yang duduk bersila telah membuka mata mereka berturut-turut. Mata ini tidak mengandung emosi sedikitpun, dan sebaliknya dipenuhi dengan warna ungu yang aneh. Ketika Zuo Wen melihat tatapan ini, dia tahu bahwa mereka semua telah jatuh ke dalam ilusi wawasan Dao. Suara mendesing, suara mendesing. Ratusan sosok yang awalnya tidak bergerak semuanya terbang ke langit. Kemudian, di bawah tatapan mata Zuo Wen yang tercengang, mereka benar-benar mulai saling membunuh. Satu persatu sosok jatuh dari langit. Zuo Wen menemukan bahwa sosok-sosok yang terbunuh itu tidak benar-benar mati. Sebaliknya, setelah mereka jatuh ke tanah, bola ungu di langit memancarkan cahaya ungu, dan sosok-sosok yang mati itu mulai hidup kembali. Akan tetapi, kehendak jalan dari tokoh-tokoh yang dibangkitkan ini semuanya telah dilucuti. Zuo Wen menatap langit, dan matanya menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Niat Dao para kultifator yang menjadi semakin berani saat bertarung meningkat pesat dengan setiap pembunuhan. Ledakan. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara meledak ke arah Zuo Wen. Zuo Wen mendengus dingin, dan tanpa sadar ingin mengeluarkan pedang raja dari cincin rohnya, tetapi menemukan bahwa cincin rohnya tidak dapat dibuka di ruang ini. Momen terkejut singkat ini juga yang mengungkap kelemahan fatalnya. Sosok yang bergegas itu meninju dada Zuo Wen dengan keras. Zuo Wen mengerang, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat. Meskipun pukulan ini mengerikan, itu tidak fatal. Ledakan. 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 Sosok yang menyerang Zuo Wen tidak menunjukkan belas kasihan. Saat Zuo Wen mundur, dia melangkah maju dan melanjutkan dengan serangan lainnya. Mata Zuo Wen dingin. Dia memancarkan indera ketuhanannya yang kuat dan menemukan bahwa indera ketuhanannya benar-benar ditekan sepenuhnya. Namun, indera ketuhanannya begitu kuat sehingga meskipun ditekan, ia masih dapat memancarkan jarak beberapa meter. Dengan bantuan indera ilahinya, Zuo Wen dengan mudah menghindari serangan itu. Kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kekuatan wawasan dao terkumpul di tinjunya. Dia menghantamkan tinjunya ke kepala sosok itu, menghancurkannya secara langsung. Berdebar. Setelah sosok itu jatuh, Zuo Wen menemukan bahwa niat ungu terpancar dari kepala sosok itu dan akhirnya memasuki tubuhnya. Kekuatan wawasan daonya tampaknya telah meningkat sedikit. Namun, pada saat yang sama, Zuo Wen juga menemukan bahwa kesadarannya mulai sedikit terpengaruh oleh peningkatan kekuatan wawasan dao yang tidak dapat dijelaskan ini. Wajah Zuo Wen muram. Dia tahu bahwa peningkatan wawasan dao yang tidak dapat dijelaskan ini jelas bukan hal yang baik. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan wawasan dao, ia juga dapat mengubah seseorang menjadi binatang tanpa kemampuan berpikir. Bahkan, dia menemukan ada pasta hitam tambahan di dalam jiwanya. Pasta hitam ini memancarkan gas hitam dan sebenarnya mencemari galaksi di ruang jiwa ilahinya. Untungnya, jiwa ilahi Zuo Wen begitu kuat sehingga memiliki 8.000 galaksi yang setara dengan langit berbintang kecil. Pasta hitam ini sangat kecil sehingga jangkauan polusinya sangat terbatas. Namun, Zuo Wen tidak berani ceroboh. Karena dia tahu betul bahwa seiring bertambahnya jumlah orang yang dia bunuh, pasta hitam ini akan semakin menumpuk di jiwa ilahinya dan akan tiba saatnya pasta hitam ini akan mencemari seluruh jiwa ilahinya. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuo Wen menjadi lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, dia tidak menonjol dengan mencolok. Selama sosok-sosok itu tidak menyinggung perasaannya, maka dia sama sekali tidak akan bergerak dan dia hanya akan mengamati dengan diam. Menurut kesimpulan Zuo Wen, ruang berwarna umu ini kemungkinan besar terkait dengan apa yang disebut pintu kedalaman. Namun, dia sedikit bingung. Dia hanya tahu bahwa pintu kedalaman terkait dengan wawasan dao, tetapi dia masih belum tahu apa sebenarnya pintu kedalaman itu. Zuo Wen duduk bersila di sudut dan memanfaatkan indera keilahiannya untuk sepenuhnya menyembunyikan aura wawasan daonya. Zuo Wen yakin bahwa di dalam ruang ini, dia mungkin satu-satunya orang yang masih mampu menggunakan indera ilahinya. Ditambah dengan orang-orang lain di ruang ini yang telah kehilangan akal sehatnya. Selama mereka tidak dapat merasakan energi wawasan dao dalam tubuhnya, maka pada dasarnya mereka tidak akan dapat menemukannya. Saat pertempuran berlanjut, jumlah orang yang bertarung di langit semakin sedikit. Pada akhirnya, hanya satu sosok yang tersisa. Pria itu adalah seorang pria berpakaian hitam, usianya sekitar 30 tahun. Kulitnya gelap, dan pada saat ini, wawasan dao ungu di tubuhnya sangat pekat dan menyilaukan, seolah-olah dia adalah matahari ungu yang menakutkan. Tatapan mata Zuo Wen menjadi sangat serius saat dia merasakan wawasan dao ungu pada pria berpakaian hitam ini. Dia dapat merasakan bahwa wawasan dao pada tubuh orang ini bahkan telah melampaui wawasan dao tingkat ke delapan dan telah menyentuh jejak wawasan dao tingkat ke sembilan. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Keluar dari sini. Pria berpakaian hitam itu melayang di udara dan mengangkat kepalanya untuk melihat bola ungu di langit. Tatapannya dipenuhi dengan hasrat dan niat bertarung. Begitu lelaki berpakaian hitam itu selesai bicara, bola ungu itu tiba-tiba melonjak ke atas, lalu bola ungu itu menjelma menjadi seekor binatang ungu raksasa yang memiliki empat kepala. Pupil mata Zuo Wen langsung mengerut saat melihat binatang raksasa itu. Karena dia menyadari bahwa keempat kepala binatang raksasa itu sebenarnya adalah naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Bukankah keempat binatang suci ini merupakan binatang suci dalam legenda yang pernah muncul di benua baju sirah surgawi? Selain itu, bukan hanya itu saja. Legenda tentang empat binatang suci tersebar luas di bumi domain surga huaksia. 2470. Pada saat binatang raksasa itu muncul, mata lelaki berpakaian hitam itu memancarkan niat bertarung yang mengerikan. Bertarung. Aku akan bisa mendapatkan kebebasanku dengan mengalahkanmu. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba melesat keluar. Wawasan dao ungu di tubuhnya bagaikan matahari yang menyala-nyala yang menyebar ke seluruh ruang. Bang! 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 Pria berpakaian hitam itu bertabrakan dengan binatang buas yang sangat besar, kemudian riak yang mengerikan melanda seluruh ruang. Di dalam dunia ungu ini, sebenarnya ada banyak sekali lubang hitam pekat yang seperti lubang hitam. Ketika gempa susulan berangsur-angsur menghilang, sesosok tubuh dalam keadaan mengenaskan langsung terjatuh dan terbanting ke tanah. Zuawan menoleh. Dia tahu bahwa pria berpakaian hitam itu telah dikalahkan. Terlebih lagi, binatang besar itu hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan pria itu. Harga yang dibayar pria itu adalah nyawanya. Seluruh tubuhnya terkoyak, tetapi dia segera dihidupkan kembali, dan energi wawasan dao di tubuhnya telah sepenuhnya kembali ke nol. Zuawan duduk bersila di sudut dan menatap binatang besar yang telah menyatu dengan empat binatang suci. Baru sekarang dia merasakan dengan jelas bahwa setelah pria itu terbunuh, energi wawasan dao di tubuh pria itu telah sepenuhnya dilahap oleh binatang besar itu. Setelah melahap energi wawasan dao, binatang raksasa itu merasa sangat puas, lalu sekali lagi berubah wujud menjadi bola ungu yang bagaikan matahari ungu menyala yang menggantung tinggi di angkasa. Sialan, akan tiba saatnya aku mengalahkanmu, dan kemudian aku akan mendapatkan kembali kebebasanku dan meninggalkan tempat ini. Lelaki berpakaian hitam itu memukul tanah dengan enggan, kemudian berdiri dan berjalan ke sudut lain sebelum duduk bersila dan mulai berkultivasi dari awal. Zuawan melihat sekelilingnya, hatinya merasa sedikit takut. Dia menyadari bahwa tempat ini benar-benar mirip dengan peternakan kurungan di dunia fana. Binatang buas yang sangat besar melahap pemilik peternakan kurungan, sedangkan hewan-hewan yang mereka kurung di sini adalah ternak yang dipelihara di peternakan kurungan. Ketika pemilik membutuhkan bahan makanan untuk menyembeli ternak, biasanya ia akan memulai dari ternak yang paling besar dan gemuk untuk disembeli. Lagipula, bukankah ternak yang paling gemuk justru pria berpakaian hitam ini? Zuawan menggelengkan kepalanya. Selama mereka terperangkap di peternakan yang terkurung ini dan memakan makanan yang disediakan oleh pemilik peternakan yang terkurung itu, maka ternak-ternak ini akan selamanya dikekang oleh pemiliknya dan tidak akan pernah bisa bebas melarikan diri. Setelah Zuawan membunuh salah satu dari mereka sebelumnya, dia sudah menyadari ada yang tidak beres. Energi Dao Insight yang diserap dari sini pada dasarnya cacat, dan bahkan ada pasta hitam yang sangat mengerikan di dalamnya. Pasta hitam itulah yang menyebabkan Zuawan menjadi sangat waspada. Zuawan berani menjamin, jika dia dibunuh oleh binatang raksasa itu, maka sekalipun dia dapat dihidupkan kembali, wawasan Dao tingkat ketujuh yang telah dia pahami dengan susah payah akan dilahap abis oleh binatang raksasa itu. Saya harus mengeluarkan pasta hitam itu terlebih dahulu. Mata Zuawan tampak serius. Pasta hitam yang telah memasuki laut kesadarannya benar-benar menjadi masalah besar baginya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika pasta hitam itu terus ada di laut kesadarannya, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Bang-bang-bang. Pada saat ini, beberapa ratus orang yang telah dibangkitkan semuanya memiliki sejumlah kecil energi Dao Insight. Setelah itu, orang-orang ini sekali lagi tanpa lelah mulai saling membunuh dan merebut energi Dao Insight di tubuh orang lain. Berkat perlindungan Indra Ilahi Zuawan, energi wawasan Dao dalam tubuhnya tidak bocor sama sekali. Hal ini juga menyebabkan yang lain tidak menyadari keberadaan Zuawan. Zuawan memusatkan energinya dan mengoperasikan 8.000 galaksi di laut kesadarannya. Indra Ilahi yang mengerikan itu bagaikan badai dahsyat yang terus-menerus melahap pasta hitam yang ada di laut kesadaran Zuawan. Yang mengejutkan Zuawan, Indra Ilahi langit berbintangnya yang kuat benar-benar mampu menghabiskan pasta hitam itu, tetapi tingkat konsumsinya sangat lambat. Setelah Zuawan menghilangkan pasta hitam itu dengan susah payah, ia mendapati bahwa babak pertempuran baru telah berakhir lagi, dan pemenang terakhir adalah pria berpakaian hitam itu lagi. Tekad pria berpakaian hitam itu sangat kuat. Meskipun ia telah dibunuh oleh binatang buas itu berkali-kali, ia akan memulai dari awal lagi setiap kali. Setelah memperoleh kemenangan terakhir, ia masih tidak takut mati dan menantang binatang buas itu lagi. Hasilnya kali ini masih sama seperti sebelumnya. Dia masih langsung terbunuh oleh binatang buas itu hanya dengan satu gerakan. Tatapan mata Zuawan menjadi sangat serius. Pria berpakaian hitam itu telah membunuh semua orang, dan energi Dao Insight di tubuhnya telah mencapai tingkat jejak Dao Insight tingkat ke-9. Namun, dia masih langsung terbunuh oleh binatang buas yang sangat besar itu dengan satu gerakan. Zuawan tahu bahwa jika dia ingin memiliki kekuatan untuk melawan binatang besar ini, dia harus memiliki kekuatan wawasan Dao tingkat ke-9. Tentu saja, Zuawan juga curiga bahwa binatang raksasa yang mampu membunuh pria berpakaian hitam dengan muda itu mungkin ada hubungannya dengan pasta hitam. Ketika memikirkan hal ini, Zuawan menjadi semakin takut pada pasta hitam itu. Namun, Zuawan juga diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Jiwanya berbeda dari para kultifator biasa, jadi meskipun ada batasan di sini, itu tidak sepenuhnya terkendali dan tidak dapat digunakan. Terlebih lagi, indera ketuhanannya juga mampu mengeluarkan pasta hitam itu. Terlebih lagi, setelah mengeluarkan pasta hitam itu, Zuawan sangat terkejut saat mengetahui bahwa indera ketuhanannya sebenarnya sedikit menguat. Dengan penemuan ini, Zuawan sangat gembira di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dan menarik di fine sense yang terbentuk di sekujur tubuhnya sebelum segera melepaskan aura Dao inside-nya. Seketika, mata kedua kultifator di dekatnya dipenuhi dengan niat berwarna ungu, dan mereka meraung seperti binatang buas saat mereka melesat ke arah Zuawan. Zuawan maju selangkah dan tiba-tiba melancarkan serangan tinjunya yang langsung membunuh mereka berdua. Dua untai energi wawasan Dao mengalir melalui tangannya dan memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, dua pasta hitam muncul di lautan kesadarannya. Setelah membunuh mereka berdua, Zuawan sekali lagi melepaskan indera ilahinya dan menyembunyikan energi wawasan Daonya. Setelah itu, ia duduk bersila di sudut dan mulai menggunakan indera ilahinya untuk memurnikan pasta hitam itu. Karena pasta hitam ini dapat memperkuat indera ketuhanannya, mengapa Zuawan tidak melakukannya? Tentu saja, ia berencana untuk perlahan-lahan meredam indera ketuhanannya di sini. Zuawan tahu bahwa selama galaksi jiwa ilahinya dapat menembus seratus juta, maka indera ilahinya akan menjadi sangat besar, cukup untuk sebanding dengan ekstrim hidup dan mati. Saat itu, jika dia mengandalkan indera ilahi ini untuk mengeksekusi pembunuhan jiwa, dia takut bahkan para ahli ekstrim hidup dan mati akan terpengaruh. Meskipun hal itu mungkin tidak mengakibatkan kerusakan terlalu banyak pada para ahli hidup dan mati ekstrim, setidaknya hal itu dapat menahan para penggarap hidup dan mati ekstrim. Memikirkan hal ini, Zuawan berusaha lebih keras lagi untuk memurnikan pasta hitam itu. Ini adalah hal yang baik baginya, jadi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Waktu berlalu menit demi menit, Zuawan tidak tahu sudah berapa lama dia berada di ruang umu ini. Dia hanya tahu bahwa pertempuran tanpa akhir itu terus berulang, dan pemenang akhirnya selalu pria berpakaian hitam. Setiap kali pria berpakaian hitam menantang keempat binatang raksasa itu, itu akan berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, Zuawan perlahan membuka matanya. Di kedalaman matanya, yang tampak membawa cahaya kemasan, ada langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Temperamen Zuawan menjadi semakin tidak biasa. Jika diperhatikan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa Zuawan terlihat sangat biasa, tetapi ketika melihatnya, mereka akan merasakan perasaan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!